selamat menikmati dan memenuhi A kalau ditambah 1 per 2 B itu sama dengan 2 B ditambah 1 per 3 C dan ini sama dengan juga 3 C ditambah 1 per A yang ditanya adalah berapa nilai dari nilai mutlak A kali B kali C ya mari kita lihat dari 2 persamaan ini saya bisa peroleh persamaan A dikurang 2 B ini sama dengan 1 per 3 C dikurang 1 per 2 B nah sekarang dari 2 persamaan yang ini yang 2 dari kanan saya bisa peroleh 2 B dikurang 3 C sama dengan 1 per A dikurang 1 per 3 C nah satu lagi saya dari 2 persamaan yang ini yang paling kiri dan paling kanan ya saya bisa peroleh A saya bisa peroleh A dikurang 3 C itu sama dengan 1 per A dikurang 1 per 2 B ya sekarang dari sini saya bisa sejarah rakar ini A dikurang 2 B sama dengan ya ini bisa makan penyebut jadi 6 C 6 C ini menjadi 2 B dikurang 3 C yang ini saya bisa ubah menjadi ini 2 B dikurang 3 C sama dengan samakan penyebut jadi 3 A C 3 C atasnya pemilanya 3 C dikurang A yang bentuk ini saya bisa ubah menjadi A dikurang 3 C sama dengan samakan penyebut 2 A B 2 B dikurang A nah sekarang kita coba kalikan ketiga ini ketiga kesamaan ini kita kalikan kita kalikan sehingga terbentuklah kesamaan A dikurang 2 B dikali dengan 2 B dikurang 3 C dikali dengan A dikurang 3 C A dikurang 3 C ini sama dengan 2 B kurang 3 C 2 B kurang 3 C dikali dengan 3 C kurang A terakhir dikali dikali dengan 2 B kurang A per 6 x 3 x 2 36 36 BC x AC x AB 36 36 ABC wajahnya lihat nah perhatikan karena disini A 2 B dan 3 C adalah 3 binangan berbeda maka ini nilainya tidak sama dengan 0 perhatikan juga bahwa disini bentuk ini dengan bentuk pemilangan disini sama persis sehingga kalau biduk kedua luas kita bagi dengan bentuk ini maka saya akan proleh saya akan proleh bahwa 1 sama dengan 1 per 36 ABC kuadrat sehingga kita proleh 36 ABC kuadrat sama dengan 1 ABC ini dikuadratkan sama dengan 1 per 36 kalau saya akarkan ABC kuadrat ini sama dengan 1 per 6 padahal akar dari bentuk kuadrat ini sama nilai mutlak jadi ABC ini sama dengan 1 per 6 jadi jawabannya adalah 1 per 6 sekali lagi disini tadi ada syarat bahwa A 2 B dan 3 C adalah bilangan yang berbeda nah sekarang pertanyaan untuk MBK lapor adalah bagaimana kalau tidak ada syarat ini apa pengaruhnya apakah tetap nilai mutlak dari A kali B kali C sama 6 6 silahkan di share komen komen di bawah komentar video ini di komentar di bawah video ini demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini karena banyak sekali materi-materi penting yang akan kita bahas disini baik itu materi sekolah maupun materi kelimpian sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya terima kasih